Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas Masih mengenai pidato yang kemarin Disampaikan oleh Kiri Ganesa Di hari ulang tahun ke 7 BSI Di depan Presiden Jokowi kering menyampaikan Indonesia akan suram Bila nanti Indonesia dipimpin oleh sosok seorang pembohong Nah, kritikan yang disampaikan oleh Kiri Ganesa Tentu mengarah kepada seseorang Dan kita sudah memprediksi Kita sudah mengasumsikan orang itu adalah Pak Anies Baswedan Nah, logika kita mengatakan Kalau nanti Pak Anies ini berhasil Menjadi Presiden Republik Indonesia Indonesia akan suram Indonesia akan mengalami kemunduran Ini kalau kita melihat logika yang Disampaikan oleh Kiri Ganesa Nah, sekarang dibalik teman-teman Jika Indonesia nanti dipegang oleh Kiri Ganesa Karena hari ini teman-teman Kiri Ganesa juga Mau mencalonkan diri menjadi calon Presiden untuk 2024 Nah, kalau seandainya nanti Indonesia dipegang Oleh Presiden Kiri Ganesa Ini misalnya teman-teman Maka di tangan Kiri Ganesa teman-teman Indonesia akan mengalami kemajuan yang cukup besar Sementara kalau Indonesia dipegang oleh Anies Baswedan Indonesia akan mengalami kemunduran Indonesia akan suram Ini logika dari Kiri Ganesa Kenapa? Hari ini Kiri Ganesa juga Mencalonkan diri menjadi calon Presiden 2024 Sementara itu teman-teman Pak Anies Baswedan juga Ini diusulkan Untuk menjadi calon Presiden 2024 Buktinya beberapa daerah Sudah mendeklarasikan diri Masing-masing wilayah Supaya Pak Anies maju Untuk menjadi calon Presiden Berarti di sini teman-teman Masyarakat rakyat itu menginginkan Pak Anies Baswedan untuk menjadi calon Presiden Dan bahkan bisa memenangkan Presiden Di 2024 mendatang Sementara kalau kita melihat Kiri Ganesa Kok belum ada yang mendeklarasikan Di beberapa wilayah daerah di Indonesia Untuk maju menjadi calon Presiden Hanya saja Kiri Ganesa siap menjadi calon Presiden Dan itu diusulkan oleh partainya Yaitu PSI Lalu Bagaimana dengan akademik dari Kiri Ganesa itu? Nah ini ada menarik teman-teman Ternyata Kiri Ganesa itu pernah didio di Universitas Paramadina Dimana Kampus itu Pak Anies Baswedan pernah menjadi rektornya Dan Menjadi dosen di Universitas Paramadina Sementara Kiri Ganesa menjadi mahasiswanya Dan itu pernah didio dua kali Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan baca Beritanya Karena ini menyangkut Indonesia itu suram Atau maju di tangan Misalkan Pak Anies Atau di tangan Kiri Ganesa Kita ambil berita teman-teman dari Ini CNN Indonesia Universitas Paramadina Mengatakan Giring DO dari kampus Dua kali Dua kali DO Drop out dari Universitas Paramadina Wakil rektor Universitas Paramadina Fadkiyah Kertamuda Membenarkan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Giring Ganesa Pernah berkuliah di kampus tersebut Namun Giring juga tercatat Dua kali putus studi Drop out atau DO Dua kali DO dari kampus Universitas Paramadina Ya drop out tidak menyelesaikan ya Banyak hal lah ya Kata Fadkiyah Kepada CNN Selasa 28 Desember 2021 Fadkiyah mengungkapkan Giring pertama kali Mendaftar Di Universitas Paramadina Pada 2002 Dengan jurusan Hubungan Internasional Namun pada 2011 Giring DO dari kampus tersebut Fadkiyah tidak mengetahui secara detail Alasan Giring Putus Studi Ia menduka Kesibukan Giring dalam bermusik Menjadi salah satu penyebabnya Ya itu teman-teman Orang Atau mahasiswa Ini DO Putus Sekolah itu memang Banyak faktor Ada faktor ekonomi Faktor keluarga Faktor kesibukan Nah Giring ini mungkin Dia DO Putus Sekolah Dari Universitas Paramadina Mungkin sibuk Karena dia menjadi vokalis dari Niji Group Band Niji Mungkin itu yang menyebabkan Ini Giring Ganesha DO dari Kampus Universitas Paramadina Fadkiyah juga mengaku Tidak mendengar adanya catatan buruk Yang dilakukan Giring Selama menjadi mahasiswa Berdasarkan informasi yang ia dapat Giring cukup aktif Saat awal-awal perkulian Giring itu pernah daftar Di tahun 2002 Pertama kali Mendaftar di Paramadina Tapi memang Tidak menyelesaikan studinya Karena memang Waktu itu kan Dia aktif Ya sama pennya Jelasnya Kalau saya Nggak cukup kenal Tapi anaknya aktif Sebagai mahasiswa Sudah sesuai Aturan Cuma waktu Menyelesaikan studinya Yang agak Ini ya Imbuhnya Kemudian Di tahun 2017 Giring mendaptar kembali Sebagai mahasiswa Di Paramadina Dengan jurusan yang sama Namun studinya Itu kembali berhenti Semester 2020-2021 Memang mungkin Alasannya seragam Sehingga Baru Sesemester Tidak lagi aktif Ya Jadi akhirnya Ada SK Kerualah Semester kenap 2020-2021 Status Pemberhentian dia Sebagai mahasiswa Ujar Fadkiah Jadi diberhentikan Semester Kenap 2020-2021 Dari Universitas Paramadina Jadi di DO Dari kampus Teman-teman Giring Ganesha Kalau menurut Fadkiah teman-teman Giring cukup aktif Selama menjadi mahasiswa Terutama di awal-awal Masuk kuliah Aktif Tetapi setelah itu Dia kurang aktif Akhirnya DO Kemudian masuk lagi Di DO lagi Di 2021 Isu mengenai Giring DO Dari kampus Muncul tak lama Setelah Ex-Vocalis Nici Itu menyampaikan Pidato Yang diduga Menyinggung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Kemudian Soal status Mendidikan Giring Diungkap Salah satu netizen Lewat akun Ad Enggal Pamukti Pada Senin 27 Desember 2021 Di Twitter Jadi Ini Giringganesha Mengkritik Mantan rektornya Mantan dosennya Jadi mahasiswa Mengkritik dosen Ya tidak apa-apa Teman-teman Karena Di alam demokrasi Semua orang Berhak Semua orang Sah-sah saja Melakukan kritik sosial Kepada Pejabat publik Termasuk kepada Pak Anies Baswedan Jadi Pak Anies Dikatakan Pembohong Itu Hak-hak Dari Giringganesha Tetapi Pernyataan Pembohong Ini Yang menjadi Catatan Teman-teman Kenapa Giringganesha Mengeluarkan Pernyataan Seperti itu Apakah Pemimpin Pembohong Itu Hanya Untuk Anies Apakah Pak Jokowi Sebagai Presiden Tidak Dikatakan Seperti itu Oleh Giringganesha Atau Gubernur-Gubernur Lain Dikatakan Seperti itu Tidak Oleh Giringganesha Kenapa Hanya Pak Anies Baswedan Sebagai Pengimpin Yang Pembohong Sosok Pembohong Kenapa Kok Tidak Yang lain Apakah Semua Gubernur Semua Presiden Itu Tidak Pernah Berbohong Ini Logika Saya Teman-teman Karena Yang ditujuk Anies Baswedan Oleh Giringganesha Apakah Yang lain Tidak Pernah Berbohong Kalau Kita Satu Seorang Pemimpin Itu Pasti Ada Bohong Kalau Kita Kuliti Satu-satu Teman-teman Karena Namanya Manusia Seperti Yang Bersampaikan Pak Anies Baswedan Apalah Artinya Anies Baswedan Jadi Anies Baswedan Bukanlah Orang Yang Sempurna Tentu Punya Salah-salah Itu Ada Hal Yang Biasa Tidak Mungkin Sempurna Seperti Rasulullah S.A.W. Semasa Hidupnya Nabi Muhammad Tidak Pernah Berbohong Itu Nabi Tetapi Anies Baswedan Atau Pemimpin Yang Lain Itu Kan Manusia Biasa Apakah Geringganes Juga Tidak Pernah Berbohong Ini Menjadi Satu Pertanyaan Teman-teman Berarti Kalau Semua Presiden Semua Gubernur Semua Bupati Ini Tidak Dikritik Oleh Geringganes Berarti Mereka Orang-orang Yang Jujur Berarti Yang Bohong Pak Anies Kalau Begitu Ini Kalau Kita Bicara Logika Yang Disampaikan Oleh Geringganes Jadi Indonesia Akan Suram Kalau Dimimpin Oleh Seorang Pembohong Sosok Pembohong Yang Disebut Oleh Geringganes Adalah Yang Pernah Dipecat Oleh Presiden Jokowi Karena Tidak Bajus Bekerja Padahal Kalau Kita Lihat Teman-teman Pak Anies Baswedan Luar Biasa Bekerja Untuk DKI Jakarta Ini Buktinya Banyak Penghargaan Yang Diperoleh Pak Anies Baswedan Banyak Prestasi Yang Didapat Dari Dalam Negeri Maupun Luar Negeri Orang Itu Tidak Mungkin Akan Mendapatkan Penghargaan Kalau Orang Tidak Berprestasi Artinya Berprestasi Itu Mereka Bekerja Bekerja Menghasilkan Karya Dan Karya Itu Dihargai Orang Dengan Memberikan Penghargaan Banyak Kalau Kita Lihat Penghargaan Dari Pak Anies Baswedan Nah Kalau Kita Bandingkan Berapa Banyak Penghargaan Yang Didapat Oleh Kering Kanisa Selama Menjadi Musisi Atau Menjadi Mahasiswa Atau Menjadi Ketua Umum PSI Berapa Banyak Penghargaan Yang Didapat Oleh Kering Kanisa Dan Berapa Banyak Penghargaan Yang Didapat Oleh Pak Anies Baswedan Ini Kita Bisa Bandingkan Seperti Itu Kita Lanjutkan Teman Juru Bicara PSI Aryobimo Mengaku Heran Banyak Pihak Menanggapi Pidato Kering Itu Malah Dengan Menyerang Masalah Pribadi Padahal Kata Dia Seharusnya Pihak Yang Tidak Setuju Dengan Pidato Kering Itu Bisa Mendebat Pernyataan Tersebut Saya Heran Mengapa Tanggapannya Menjadi Ad Hominem Mengapa Tidak Didebat Saja Argumentasi PSI Mengenai Pemimpin 2024 Apakah Ini Karena Apa yang disampaikan Kering Tidak Bisa Dipantah Sehingga Harus Masuk Ke Soal Soal Seperti Ini Ujar Saat Dihubungi Selasa Siang Dari Penelusuran Dilaman HTTPS PDDikti Kemendikbud Go.id Yang Diakses Pada Selasa Petang Kering Sempat Mengenyam Pendidikan Di Universitas Paramadina Mengambil Program Studi Hubungan Internasional Pada Laman Itu Diketau Eks Vokal Senici Itu Memulai Pendidikannya Di Universitas Paramadina Pada 2004 Silam Hingga Akhirnya Kering DDO Dari Kampus Pada 2011 Ia Mulai Kuliah Pada 2004 Kering Terdaftar Sebagai Mahasiswa Di Universitas Paramadina Pada Semester Ganjil 2004 Lalu Dinyatakan Dropout Atau Putus Studi Pada Semester Ganjil 2011 Selama Berkuliah Kering Tercatat Aktif Pada 5 Semester Dan Sisanya Berstatus Cuti Kemudian Masih Dilaman Yang Sama Kering Pun Terdaftar Kembali Di Jurusan HI Universitas Paramadina Pada Jurusan Yang Sama 2017 2017 Tercatat Perkuliah Aktif Semester Pertama 7 Semester Berikutnya Sampai Semester Genap 2020 Dia Tercatat Cuti Ini Kok Kok Sampai Sampai Mengkritik Seperti Itu Kepada Pak Anies Bas Vedan Siapa Kering Ganisa Bahkan Netizen Itu Penasaran Dengan Sisilah Kering Ganisa Jadi Keturunan Siapa Kering Ganisa Itu Sampai Seperti Teman Teman Jadi Saya Pikir Ini Wajar Netizen Masyarakat Yang Penasaran Dengan Sosok Kering Ganisa Nah Ada Yang Mengatakan Bahwa Kering Ganisa Itu Tidak Layak Tidak Selevel Anies Bas Vedan Sampai Harus Mengatakan Seperti Itu Kepada Pak Anies Bas Vedan Kenapa Masa Jepatan Pak Anies Itu Akan Berakhir Di 2022 Pada Bulan Oktober Jadi Kalau Ada Program Pak Anies 2022 Jadi Masa Ada Waktu Tetapi Kalau Saya Melihat Teman Teman Apa Yang Disampaikan Oleh Kering Ganisa Menurut Saya Terlalu Bompastis Terlalu Berlebihan Apa Yang Disampaikan Karena Sekali Lagi Pak Anies Dalam Pernyataannya Sudah Menyatakan Bahwa Dia Sudah Bekerja All Out Di DKI Jakarta Untuk Membangun DKI Jakarta Ini Baik Dari Sisi Edukasi Dari Sisi Pembangunan Dari Sisi Pencanaan Dan Hasilnya Ini Sudah Bisa Kita Nikmati Jakarta Lebih Baik Daripada Sebelumnya Banyak Pembangunan Yang Sudah Dihasilkan Oleh Pak Anies Baswedan Misalkan JIS Ini Sudah Hampir Selesai Kemudian Jembatan Jembatan Kemudian Transportasi Di Jakarta Sudah Baik Kemudian Hubungan Antar Agama Juga Baik Di Era Pak Anies Baswedan Buktinya Pak Anies Kemarin Ikut Meresmikan Letakan Batu Pertama Pembangunan Gereja Ini Pak Anies Melakukan Hal Seperti Itu Jadi Antar Agama Antar Golongan Suku Ini Cukup Baik Menurut Saya Yang Dikerjakan Pak Anies Selama Menjadi Gubernur DKI Jakarta Namun Demikian Pak Anies Masih Dikritik Katanya Intoleran Katanya Pak Anies Baswedan Ini Memainkan Isu Sarah Dalam Pilkada 2017 Jadi Indonesia Akan Suram Kalau Dipimpin Seorang Pembohong Jadi Kritik Boleh Tetapi Jangan Tendensius Hanya Kepada Pak Anies Baswedan Karena Dari Dulu Sampai Sekarang Saya Melihat Pak Anies Ini Sering Dikritisi Oleh Pihak PSI Kenapa PSI Kok tidak Mengkritik Pemerintahan Jokowi Kok yang Dikritik Itu Gubernur DKI Jakarta Itu Yang Saya Hirankan Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Sekali Ini Dan Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh